Oke guys, jadi selamat datang kembali di Jelma Pikachu Adventure Dan di video kali ini kita bakalan coba upload tiap hari guys ya Kalau bisa sih ya Karena gue berhubung upload tiap hari Maka dari itu gue tuh pengen bikin seri surpipal selingat dari Naruto Jadi kristal gue Yaitu gue bakal coba bikin seri mini-series Lebih tepatnya mini-series itu adalah sekitar Antara 2 sampai 5 episode doang guys ya Jadi gak banyak-banyak coy Sekitar 3 sampai 5 episode doang gue bakal memainkan Naruto Craft 5.1 ini guys ya Gila yang barusan gue showcase kemarin guys Kalau kalian belum menonton videonya silahkan tonton dulu aja Karena itu keren banget guys ya Desain-desainnya juga keren Permainannya juga mungkin enak banget buat ini guys dimainin kan ya Untuk awal-awal sih Ya seperti biasa kita bakal mencari pohon dulu kayu dan juga makanan Oh makanan sudah tenang sekali ada sapi dulu ya kan Eh btw guys buat kalian yang belum subscribe nih silahkan subscribe aja gitu Masih sempet-sempetnya aja nih ya Promosi subscribe gitu lah ya kan Eh bentar ini karena Naruto Craft 5.1 ini tuh sistemnya berbeda dengan Naruto jadi Jadi kita bakal coba langsung aja klik disini Disini kita mau memilih yang namanya Klan apa ya yang bagus itu Senju kah Atau Hyuga Atau Uchiha guys Hmm yang mana kira-kira yang bagus ya Hmm Kayaknya sih gue bakal memilih Klan Hyuga maybe ya Cabrat tuh Oke guys ya untuk awal-awal sih kita bakal memilih klan Hyuga nanti Mungkin di episode series season 2 mungkin ya Ini cuma 2 episode atau 3 episode langsung tamat kok guys Sante aja guys jadi nanti satu-satu ya nanti klan Hyuga abis itu klan Uchiha Abis itu nanti kita bakal klan Senju satu-satu ya Oke Ini misinya itu awalnya siapa sih Kawan siapa sih Sama sih misinya kurang lebih ya Lawan-lawan kayak gitu-gitu Cuman kita butuh pedang dulu guys Kalo gak ada pedang mah kita mati gitu lah mainnya Terus jutsunya kita cek Waduh Ya cuman ini doang apa jutsunya 1 doang 8 Trigramas 8 Trigramas itu 8 teknik mematikan apa ya Gapet Tenshinigan Jogan sama Biakugan Wow mah ini Jogan ini yang keren ini sama Tenshinigan ya Yang Biakugan mah biasanya Harganya cuma 500 lagi boleh ya kan Ntar oke kita langsung aja mulai suruh pipal Jangan sampe kita ngegeplak si Zetsu itu Padahal kita belum punya apa-apa ya Jangan gitu guys ya Terlalu berbahaya gitu loh main Karena Zetsu itu kuat guys OBTW Si Naruto Craft ini tuh NPCnya tuh ada cuman Zetsu doang Jadi gak ada Sakura, Naruto, Saruto, Saburo Gak ada guys ya cuman ada Zetsu doang Untuk diggeplak-geplak ini Weee Santai bos Gue sempet panik dikit ya Santai santai bos Kita bikin seperti suruh pipal biasa mah Harusnya bikin ini kapak dulu Terus kita bakal ambil batu Prioritas utama kita adalah Mencari domba terlebih dahulu Biar kita bisa tidur ya temen-temen ya Setelah kita mendapatkan batu Seperti biasa kita bikin kapak dari batu Waduh ini mah kita Kembali ke jaman batu lagi sih ya Waduh Dua, tiga Untung berudu Eh muka lu kayak batu Waduh Waduh Untung berudu tuh apa lagi Gue ngasal aja ngomongnya sih ya Gak jelas dah Oke B2 ini ada koal juga Ini lumayan banget buat Masak-masak nanti Atau buat yang namanya Membakar-mbakar gitu loh main Oke Kita sudah mendapatkan batu Sebanyak 27 Sampai muka aku seperti batu Guys ya Ini kita juga butuh satu mungkin ya Terus kita bikin peralatan coy Sabar, sabar, sabar Gue mau bikin Pedang Jangan ini aja Kapa Terus pedang juga kali ya Pedang Terus abis itu sekop Seperti biasa Pokoknya peralatan yang komplito ya Komplito nomor 1 Nah abis itu gue bakal mencari yang namanya Hiwane kan Buat dikeplak-keplaknya Oh pas nih ada 2 Semoga ada Waduh Oh kirain gak Gak kena guys Kirain ngebak gitu loh Gak bisa dikeplak Oh ternyata bisa guys Membutuhkan kesabaran ya Sini kau Sini kau Ah Ah Nanti kau Oke aduh 2 lagi Kita butuh 1 domba lagi temen-temen ya Buat yang namanya Apa ya Kasur 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 Oh iya BTW ini Darah kita tuh gak keliatan di bawah guys Tapi dipindah ke atas kiri temen-temen ya Kalau kalian lihat tuh ada TP nya Gue masih kosong Belum geplak-geplakin Z2 sama sekali Belum geplak-geplakin apa Apa-apa sama sekali Jadi ya Prioritas Apa sih Prioritas utama kita adalah Membunuh domba Mencari domba ya Satu lagi doang gitu loh men Oh iya ampun Malah ada panda ya Halo panda Kamu cakep banget Dah buset Waduh Enggak sih Wait a minute Sebentar 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 Ini apa yang terjadi guys ya Waduh Waduh Ini pertama kalinya Gue main di versi 1.18 Jadi Asli guys Gila Keren banget gini ya Waduh Waduh Gila Bisa gitu Ih Bisa gitu guys Ih keren banget ya Aduh Ntar gue lapar lagi Padahal gue belum menemu domba Malah udah lapar duluan Gitu loh men Aduh Placeman Berikan aku makanan Aku butuh makan Babi pun tidak apa-apa Karena kita sedang terpepet ya Ntar lagi malam Kalau malam gue males Kalau ketemu zombie Dan kawan-kawan Gitu loh Ada ruin portal temen-temen ya Gila Ngabos Rezeki anak soleh Aduh Dua tiga orang doble Woy Rezeki anak soleh Woy Pantun dulu basku Woy Dapet daging babi Daging haram ya Hei kau Aku geplak palah kau ya Kita bisa bertarung Jangan guys Jangan guys Bahaya-bahaya Gue gak mau mati guys Gak mau mati gue guys Masih terlalu dini untuk Melawan Zetsu coi Soalnya Zetsu di awal-awal itu kuat banget guys Maksudnya kita yang lemah sih Bukan Zetsunya yang kuat sih Baris-baris kita bakal menanti Penantian yang panjang sekali Untuk membakar Makanan Kalori Minyak Lemah Apapun itu pokoknya ya Oke Kita akan bergegas ke Ruin portal Ya kan namanya Ruin portal kan Kalau gak salah kan Oke Wahai temenku yang sedang Sakit Aduh kasihan banget guys Dia sakit Tinggal separuh gitu Oke Woy Dih gila gak bos Dapet pedang Dapet seragam ya kan Dapet ini Gratis Semuanya pokoknya gratis Flynn Flynn juga ini penting banget Nanti buat bakar-bakar Terus ini kita pakai Terus ini kita pakai aja seragamnya 3.18 Lid amat Lo gak bisa tidur ya Padahal gue mau tidur sore gitu Lo capek Karena gue Tidurnya tuh malam-malam mulu Jam 2 Jam 1 Gue butuh tidur siang ini Masa gak boleh sih Karena kita sudah set spawn Jadi mungkin kita bakal coba langsung aja Geplak-geplakin Zetsu aja kali ya Biar kita tuh bisa membeli yang namanya Byakugan guys Ya cuman harga 500 TP doang Training point Kalau kalian gak tau Jadi cuman Oke sabar-sabar Kita pakai pedang aja guys ya TP itu adalah trading point Yang berfungsi untuk Membeli-beli Waduh gampang banget Untuk membeli-beli Kekuatan-kekuatan Yang harus kita dapatkan gitu Ya ampun Ternyata Zetsu tuh gampang banget ya Gak susah-susah amat kok Sini kau Kau liat Kekuatanku Mati kau Gila gak us 20 Kepulkan Santai-santai Kita bakal membunuh Zetsu Banyak banget disini guys Untung ini disini ada Zetsu banyak Kita kumpulkan sampai 500 Dan membeli yang namanya Byakugan temen-temen ya Mati kan Ini lagi apa sih Zombie kagak jelas Oke sejauh ini Aku baru dapet 140 training point Temen-temen ya Ntar crafting table gue Tadi dimana deh Oke disini ya Gila gue udah muter-muter Kesini-sini gak menunuh Zetsu Banyak bingit ya Tapi baru 140 gitu loh men Aduh tenang-tenang-tenang Kita bakal bikin pedang dari ini aja Karena pedang kita juga udah hancur tadi guys Oh helm juga helm-helm Buat pengaman diri guys Biar gak sakit-sakit banget Tuh kan gila udah setengah aja guys Kekuatan dari armor kita Aduh beparah men Ntar-tar gue butuh yang namanya ini temen-temen Pembakar lagi Karena makanan kita juga udah abis nih Sedih pala gue kalo makan juga abis ya Selagi gue bakar makanan Gue langsung aja Sini aja Zetsu Oh iya iya Jangan mati Jangan mati disono Oh mati kan Untung kita dapet TP-nya guys Loh balok pun ya Dikit-dikit aja sih Sini kau Ini lama banget sih 500 TP-nya ya Coba gue bakalan Menjalankan misi nomor 1 aja kali ya Misi nomor 1 Ini yang gampang-gampang aja sih ya Semoga sih gampang sih guys Semoga gak sakit Kalo sakit mah kita kabur guys Seperti biasa guys ya Sini kau Apakah engkau sakit nah Kau bisa liat nah Teknikku untuk membunuh kamu Sangat mudah sekali Wih kok lama banget ya Oh 2 guys Cuman 2 doang ya guys Gak terlalu sakit Jadi santai Cuman pake batu mah Bisa nih gue Sini Tentu Hatsh Hah 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 Sekali geplak doang ya Oh dapet 20 lumayan guys ya Dapet 20 Oke jadi kita bakal mencoba Menyelesaikan misi 1 terus aja Karena melawan Zetsu tuh Rada-rada susah ya Oke sudah malam Seperti biasa Kita bakal tidur dulu saja Gila guys Seru banget ya Kalo mau mulai dari awal gitu loh ya Jadi ada refreshingnya guys ya Jadi gue gak begitu pusing Untuk upload tiap hari Karena kontennya emang sudah jelas ya Soalnya gue tuh kadang tuh Kalo bikin konten itu Harus mikirin dulu temen-temen ya Jadi harus Nyiap-nyapin konten Ntar mau gimana Catnya tetin Abis itu ngedit Jadi lama banget guys Kalo misal ada 2 konten Yang beriringan gini kan Jadi Ya Mengenakan hati gitu loh men Kayak sudah pelong aja Ntar besok mau record ini ya Besok mau di ini ya Gitu kan Santai gitu loh ya Waduh Ada Naruto guys 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 Ada Naruto guys Gak jadi guys Kalo misal kalian menemukan Naruto Di survival kalian Itu tuh jangan di geplak guys ya Jangan sekali-kali geplak Naruto ini Karena ini nanti tuh Bisa berubah temen-temen ya Asal kalian tau Ini belum gue bahas Di showcase kemarin ya Tapi ini nanti bisa berubah Menjadi berapa perubahannya Bisa ngamuk Mode QB pertama Yang pas ngamuk Terus ngamuk lagi Mode QB kedua Yang tulang-tulang itu Kalau gak salah Terus bisa ngamuk Mode Chakura Terus Iya kan Bisa ngamuk mode Chakura juga guys Ya gila guys Mengerikan sekali pokoknya Kalo kalian melawan Naruto Toh kalo misalnya gue geplaknya nih Nah Dia tuh kalo geplak 2 sekali aja Gue langsung mati guys Gak bohong gue Walaupun kita sudah membeli Yang namanya kekuatan Hyuga Jadi Pasti bakal mati Karena damagenya tuh Mengerikan sekali Wih ada 2 lagi ya kan Nah yang penting mah Gue mau coba Misi nomor 2 ada ya Nah yang duitnya tuh Banyak banget Hmm mati kan Hmm Loh mati gue No 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 Astaga 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 Gila gila Udah 8 ini 2 kali geplak 2 Kita mati guys ya Gila guys Ternyata misi nomor 2 Lumayan susah ya Gila 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 Bentar kita harus tunggu saja Sampai darah kita Yang vida itu adalah Darah ya Vitalitas Kalau gak salah sih artinya sih guys ya Mencapai 20 terlebih dahulu Temen-temen ya Apakah kita harus Menggunakan cara yang Sangat-sangat Ini Apa namanya Smart sekali Wih Waduh Untung Awal-awal lemah Kita pake ini aja guys ya Karena mengirikan sekali guys Bentar doang kok Bentar lagi 500 TP guys Tadi mana sih orangnya Oke sini Iya Loh Guys kagak bisa guys Kagak bisa Aduh Padahal gue mau pake cara Seperti ini Tapi kagak bisa temen-temen Oh 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 Bisa kan Ya Ya Tadi kagak bisa Sekarang udah bisa temen-temen ya Mati kan Ya aku bully gak ya Lucu banget gitu loh Ke bully ya Oke Dua saja boleh Iya Go plug Go plug-in terus Bang A few moments later Oke guys Akhirnya 500 Oke Gila gak bos Bisa nih Kita bakal membeli Yang membeli Yang namanya Mode Biakugan Harganya 500 TP guys ya Nanti abis itu Jogan terus Tenshinigan Sabar-sabar Biakugan Let's go Oke Bisa Yuk Gila gak bos Dapet nih kekuatan Biakugan nih Oh bisa di upgrade lagi guys ya 1000 tapi Bisa di upgrade Tapi kita harus mendapatkan TP sebanyak 1000 Temen-temen ya Aduh Yang penting mah Kita bakal coba Biakugannya terlebih dahulu Oh my god Helm kita mah Ilang guys ya Ya Helm kita Ilang Tapi gak apa-apa guys ya Yang penting mah Kita lebih kuat guys ya Kita coba saja Geplakin Zetsu Apakah lebih kuat guys Apakah kita bisa Melawan Zetsu Dengan sangat mudah Guys ya Berapa kali geplak guys Tadi banyak kali geplak Sekarang berapa kali geplak ya Hmm Korn mati Korn Mati Korn Wow Oh lumayan sih guys ya Lumayan 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 Lebih kuat sedikit guys ya Lebih kuat sedikit Sini Korn Wow Coba kalau kita M5 nih apa nih M5 Wow ini sepertinya Rada-rada susah Tapi kita coba saja Ini pacarnya Zabu saya Semoga gak langsung mati Kalau langsung mati Gue mengerikan sekali Waduh 6 Damagenya 8 8 8 Astaga Masih ngejar Masih ngejar Iya ada ibu-ibu guys Ibu-ibu Oh Masih ngejar Sini kau Oh Sini kau Sini kau Ya ampun Gila guys Ternyata sakit banget guys Ada ibu-ibu guys Gila Gila Tapi itu dapetin TP berapa ya Ntar aku bakal pancing ke kapal guys ya Ih Sini Sini Ke kapal aja sini ya Oke Sini Iya Gak ngejar dia Sini-sini Nah Sini-sini Nah Dapet berapa TP Kira-kira ya Ini dari 60 ya Dari 60 Kita coba saja Dapet berapa TP guys ya Ini agak Gue agak takut guys Oke Lompatnya tinggi banget ya Oke Dapet Oh Berapa tuh 60 tambah 85 Apa sih Ya 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 ampun 25 Oke 25 Bus lumayan sih Dapet 25 Mantep gak ya Hah Mantep gak 25 nih Gampang banget nanti Kalau misal upgrade ke Ini guys Beli ini apa sih Namanya nih Gak ngerti Pokoknya kita bakal ngumpulin seribu dulu aja guys Buat upgrade sekali lagi coy Guys 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 Aku menemukan penemuan yang sangat-sangat Beruntung banget guys Buat gue ya Jadi Sasuke itu Sama yang namanya pacarnya Zabuza Ini tuh lebih gampang Sasuke Dan duitnya lebih banyakan Sasuke gitu Kita coba geplak 3 kali ya 1 2 3 4 4 guys ya Tuh Dapet 50 TP-nya guys Kalau ini banyak banget guys Tuh kan gila Gila Ini susah Tapi dapetnya dikit Kalau Sasuke gampang Tapi dapetnya banyak Oh bisa nih Kita geplakin Sasuke aja guys ya Sasuke itu adalah M20 Temen-temen Kalau kalian gak tau ya Entah Sabar-sabar Ayo mati baru Nah M20 Jadi mungkin kita bakal melawannya di Gak usah lewat kapal sih Bisa nih M20 paling pojok sendiri aja Kita geplakin aja Ini gampang banget Eh tapi kalau misal gampang Dia attacknya Banyak gak ya Gue takutnya kalau gampang Attacknya banyak gitu loh Kita coba saja guys ya Mati kan Gak sempet nyerang kan Gila Gue takut deh Kalau tiba-tiba langsung mati Attacknya Takutnya banyak Soalnya 20 gitu men Udah lah Kita ginian aja Biar aman ya Oke Yo Ibo Seribu Sudah kita dapatkan Gila Tinggal di klik kanan aja Disini bos Gue dapet apa nih Gue jelek Kalau pake celana guys ya Nah coba guys ya Jebret Oh Ini gua tau guys Gua tau guys ya Gua tau ini apa coy Ini kalau misal kita di Berubah menjadi ini Oh my god Gila men Keren banget Ini bisa digabung Misal kalau kita Pake mata Yuga Sama kekuatan Ini gak ngerti apa namanya Kayak naga di tangan gitu guys Ini seperti chakra yang ada di tangan gitu Tapi kalau di maincraftnya jadi keren banget gitu ya Gila Kayak sarung tangan tinju gitu loh men Astaga Darah kita tambah sebanyak 40 coy Nah ini bisa nih Kita bakal coba melawan si Sasuke temen-temen ya Coba melawan si Sasuke Apakah dia Serangannya kuat Kita coba saja rasakan Oh lemah sih Cuman satu doang What Ini mah Kita bisa langsung upgrade lagi ya Tapi bentar guys Kita upgrade apa Setelah ini ya Setelah ini kita udah gak bisa Oh ini nih nih Oh 1500 1500 bos Bisa nih bisa nih bisa nih bisa nih Cuman kita bakal coba lanjutkan di next episode aja kali ya Karena ini udah 40 menit gua record guys ya Kalian wajib subscribe Jangan wajib like Dan wajib menantikan seri selanjutan dari Naruto Craft 5.1 ini guys Sebagai seri sopipal selingan Naruto jadi gua guys ya Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Thanks for watching and see you again in the next video Sampai jumpa lagi Yo Bye Super hot fire Super hot fire I spit that I satface I spit that Would I I Terima kasih telah menonton!